Intro Polemik antara Indah Permatasari dengan sang ibu Nursia hingga kini masih terus bergulir dalam babak demi babak penuh drama. Ya hingga kini Nursia masih tetap belum memberikan restunya atas pernikahan Indah dengan Ari Kriting bahkan setelah keduanya telah memiliki buah hati. Namun baru-baru ini sebuah momen mengharukan pun terjadi di saat Nursia menggenggam tangan Indah sambil menangis di dalam sebuah acara. Lantas benarkah selama ini Nursia sebenarnya sangat memendam rindu dan ingin sekali bertemu dengan Indah Permatasari. Intro Sebelum akhirnya bertemu dalam momen yang mengharukan seperti apakah hebohnya di saat Indah mengunggah video yang seolah menyindir sang ibu terkait restu. Intro Meski bertemu dalam momen penuh haru dan saling berpegangan tangan, benarkah Nursia masih tetap menyimpan luka yang begitu dalam sehingga belum memberikan restunya kepada Indah dan Ari? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Pemirsa Intense Investigasi Perjuangan Indah Permatasari dengan Ari Keriting untuk mendapatkan restu dari Nursia atas pernikahan mereka di tanggal 21 Januari 2021 Menjadi polemik yang hingga kini masih belum usai. Intro Namun dibalik semua itu, Jagad Maya pun juga dihebohkan Oleh pertemuan mengharukan antara Indah dengan Ibunda tercinta Usut punya usut, momen tersebut terjadi di hari lamaran sinta adik Indah baru-baru ini Pada momen tersebut, nampak Nursia meraih tangan putrinya lalu digenggamnya dengan begitu erat Aksi sang Ibunda pun sempat membuat Indah kaget dan tampak kaku Beberapa saat kemudian, suasana Haru pun justru hadir ketika Nursia tidak kuasa untuk menahan air matanya Sementara mata Indah juga tampak berkaca-kaca Imi Allah, saya itu kaget ya ada Indah Tapi karena Indah itu pernah baik sama saya Anak yang penurut Imi Allah, Imi Rasulullah ini beliau yang punya anak Anak itu kan tidak pernah kasar sama saya Jangankan kasar Jangankan bentak saya Jangankan sampai cakar-cakar pinggang, sampai gergi-gergi gitu kan Tidak ada sebelum masuk orang ini Sudah sering masuk Nanti saya dihujat lagi sama netizennya Papya Bahagia banget Cuman saya tarik tangannya dia Saya tarik tangannya dia Ingat yang dulu-dulu Bukan ingat yang sekarang Oke lah, sudah Anak itu Karena memang itu anak baik Tidak pernah jahat sama saya Saya ingat itu Saya mulai mengaji itu Saya sudah Ya karena Bahagia Senang apa maksudnya Menangis karena senang Bukan menangis karena kebencian Bukan Menangis karena bahagia Bahagia Sering Cuman kan Gak langsung ya Hari kebetulan Dari keluarga Ibu Itu mau damaikan Tapi kan ibu tidak tahu Ya Jadi keluarga Apap itu sepupunya ibu Paksa hari masuk Jadi hari kan ikut masuk Tapi ibu tidak tahu Di momen menyentuh itulah Indah Permatasari ternyata juga tidak datang sendiri Melainkan bersama sang suami Ari Keriting Dan juga buah hatinya yang kini telah berusia 3 bulan Ya Kehadiran Nursia pada prosesi lamaran Sinta Menunjukkan ia merestui hubungan asmara adik Indah dengan calon suaminya Hal yang tentu saja tidak dirasakan oleh Indah saat dilamar Ari Keriting yang hingga kini pun menjadi perharap berkepanjangan Lantas seperti apa pakar mikro ekspresi ketika melihat momen yang terjadi antara Indah Permatasari dan Nursia tersebut Benarkah keduanya pun saling menyimpan rindu meski kerap kali terlibat konflik Nah kalau Indah kan tidak ada masalah sih sebetulnya Ya sama harinya sebetulnya Iya harinya aja Karena keluarga mungkin mau itu mempersatukan tapi ibu sih masih itu Enggak Jadi duduk aja Iya berpegang aja Berpegang lagi Itu kenapa berpegang tangan yang lain Apa secara doang Oh itu Sudah pulang Sudah pulang Ini antara senang dan sedih Itu yang terlihat Buat saya momen itu adalah momen yang mereka share saat itu Tidak ada pencitraan Tidak ada karena momen di depan rumah aja Tetapi karena momen untuk rujuk kembali sebagai keluarga Itu yang buat saya Jadi si anaknya ini indahnya Kayak nalah lah gitu lah Untuk sama ibunya ini ibu saya gitu loh Ya walaupun dia tidak lepas 100% karena harinya gak disitu Pasti dia gak lepas juga gitu Pasti masih ada perasaan ketahan juga Sementara ibunya merasa senang Merasa tersentuh Ketika dua-duanya anaknya ada disitu Udah Nah setelah kejadian itu bisa saja mereka Diam-diaman lagi ribu Tapi bisa saja Bisa baikan juga Itu momen untuk mereka jadi berbaikan Lebih dalam Lebih saling mengenal dengan pantunya gitu Bisa Terlepas dari momen mengharukan yang terjadi Saat tangan indah dan tangan sang bunda bisa kembali saling menggenggam dengan hangat Diam-diam indah ternyata juga sudah memberikan hadiah istimewa untuk sang bunda Serta ayah dan neneknya Ya indah akan memberangkatkan ketiga orang yang sangat dicintainya itu Untuk pergi umroh di awal tahun 2023 Yang sudah di depan mata Lantas apa kata Nursia tentang hadiah umroh dari indah Mami gimana Mami tanggalin Mbak persiapan buat umrohnya Mie? Ya Alhamdulillah sehat Udah nyiapin apa aja buat berangkat nanti sama papi sama nenek? Tidak ada niat Tidak ada niat saya Hadiah dari siapa Mie? Saya sebetulnya saya pernah berbuat baik Dari kecil Indah Permatasarissa bawa sini di Jakarta Jadi saya sudah tanam lama uang Jadi saya itu pernah menanam kebaikan Kalau kita menanam kebaikan itu pasti ada namanya buahnya yang kita petik Ya karena kita ini Indah kasih hadiah untuk umroh nanti tanggal 5 ini kita berangkat Ya umroh kita bertiga sama mertua satu Saya ibu dengan mertua Ayah mamanya ibu Sebelum akhirnya bertemu dalam momen yang begitu mengharukan Seperti apa hebohnya saat Indah mengungkap video yang seolah menyindir sang ibu terkait terestu Dan bagaimana pula Indah harus menjalani hari-harinya sebagai seorang ibu Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel youtube ini Halo saya Ciko Jeriko Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu Jangan lupa like, share, dan subscribe Entah apakah genggaman tangan Nursia itu akan membuka jalan restu bagi Indah Permatasari dengan Ari Keriting Yang selama ini dirasa begitu keras oleh Nursia Sebelumnya Indah pun juga kembali menuai kehebohan lewat sebuah unggahannya di media sosial Selain membuat sebuah caption yang seolah bernanda sindiran Indah pun juga mengeluarkan gestur yang seolah heran Mengapa hingga jelang tahun 2023 dirinya pun masih belum mendapatkan restu Ya, reaksi pro kontra pun hadir dari warga net Ada yang membela sang ibu Ada juga yang memahami perasaan indah untuk menemukan kebahagiaannya Itu kan dia lebih memilih manusia itu daripada sebungkah batu ini Ya silahkan Ya namanya anak itu apa anak Tapi kalau selama anakku itu sama orang itu selama itu pulang Karena orang itu yang mengadu domba saya dan sesuai Aku gak mau ngomongin masalah orang tua Aku sih selalu berusaha untuk memberikan berita-berita yang baik untuk orang tua saya Bagaimanapun itu orang tua saya Aku gak mungkin ngomongin hal-hal yang buruk di media Karena aku sayang sama dia sebenernya Kalau sama Bang Ari itu sebenernya kita sih usaha ya pastinya Ada banget usaha aku aku tau banget kayak gimana Bang Ari ke orang tua gitu Tapi kan ada hal-hal yang gak memungkinkan itu terjadi Jadi ya kita gak usah terlalu muka bersama Bahkan hingga kini Indah dan Ari pun telah dikaruniai buah hati yang lahir pada 1 September 2022 lalu Namun tampaknya hati Nursia masih tetap saja sekeras baja Indah pun mengaku sudah mempertemukan buah hatinya dengan sang papa Namun belum kepada ibundanya Di balik semua perjuangannya Indah pun mengaku kini tengah menikmati hari-harinya sebagai seorang ibu Begitu pula dengan Ari yang juga selalu sigap untuk membantu Indah Untuk mengurus buah hati mereka Lantas akankah Indah akan kembali mempertemukan Nursia dengan buah hatinya Dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya Ketemu kok kemarin Udah ketemu? Papaku Tapi ya nanti kita usahakan Tunggu adik bayi agak sehat Agak lebih baik Adik bayi sekarang udah mulai cewek Udah mulai aktif Udah mulai memasuki Mau 2 bulan Jadi mulai aktif lah Udah mulai sering-sering ngobrol Aku sih seneng ngeliat dia ngomel gitu Kalau dibersihin pokok dia tuh suka ngomel Aku ajak canda aja sih aku ajak ngobrol Jadi itu hal-hal yang paling menyenangkan sih Menjadi ibu Kalau misalnya ninggal kayak begini Ada rasa kangen sendiri gak? Jadi seorang ibu baru Ada kangen gak? Kangen sih pasti ya Cuman kayaknya aku juga sebagai ibu Harus punya mita aku sendiri Enggak sih Karena aku selama 2 bulan ini kan juga Apa namanya ya Apul Ngejagain dia gitu Gak pernah lepas Ya palingpun kalau misalnya keluar ya Satu dua tiga jam aja sih Iya aku merawat sendiri sama Bang Ari Kebetulan tapi ada Ada sodara-sodara juga yang bantu Kalau bagi waktunya sih Janjian aja sih sebenarnya sama indah ya Sama nona Kalau saya giliran lagi kerja Saya nonanya yang stay di rumah dulu Kalau giliran nona juga yang lagi ada kegiatan Ya gantian saya juga yang jaga rumah Jadi kalau kami sih memang sejak awal sudah menyadari bahwa Saya dan indah juga sama-sama produktif gitu ya Sama-sama masih bekerja Jadi tinggal bagi-bagi tugas aja Siapa yang istirahat Idealnya sih kita berharapnya sih bisa ganti-gantian gitu ya Jadi kalau misalnya indah lagi ada pekerjaan Mungkin saya dulu yang istirahat Kalau indahnya lagi Kosong lagi istirahat ya saya yang ambil pekerjaan gitu sih Saya sih jadi ayah udah menunggu selama 35 tahun ya Jadi kayak Pas kesampaian sih Alhamdulillah sih mencoba menjalani dengan sebaik mungkin aja Banyak kejutan-kejutannya juga Banyak hal-hal yang menarik juga Pengalaman-pengalaman yang Baratnya kemarin-kemarin denger-denger sama temen aja Terus sekarang menjalani sendiri sih happy banget sih Dari ganti popok pertamanya aja Mandiin juga udah saya yang megang sih Jadi kalau untuk handle bayi sendiri sih Gak ada apa ya Gak ada kesulitan sih kalau saya ya Maksudnya Kayaknya insting aja sih kayaknya ya Dan itu juga menurut saya sih gak istimewa ya Laki-laki kalau bisa ngurus baik Karena itu gak sesulit itu bro Kayak gampang banget sih sebenarnya ya Meski bertemu dalam momen penuh haru dan juga saling berpegangan tangan Benarkan Nurcia pun masih tetap menyimpan sebuah luka yang begitu dalam Sehingga belum memberikan restunya kepada Indah dan Ari Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo, aku Baga Zainal Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe Unggahan Indah Permatasari yang seolah mewakili jeritan hatinya Bahkan diduga oleh sang papa Karena dirinya merasakan diperlakukan tidak adil Ya, Nurcia pun memberikan restunya kepada sang adik untuk menikah Namun tidak bagi Indah yang sudah jalan satu tahun pernikahnya Hingga memiliki buah hati Bagi papa Indah Apa yang dilakukan oleh Indah dengan mengunggah video dengan nada menyendir sang ibu Sebagai sesuatu yang wajar Ia pun juga berharap di tahun baru yang akan segera tiba Ada jalan restu untuk Indah dan Ari Lantas benarkan Nurcia sudah tidak akan lagi memberikan restunya Meskipun Ari mau melakukan syarat yang ia ajukan Tidak usah menerima sudah terlalu pahit Kalau orang mau masuk surga itu Ada cara mau masuk surga Belok kanan, belok kiri ada Pahalanya banyak Sudah Tidak usah bagaimana bagaimana Jangan dikaitkan dengan orang itu Saya sudah buang ke laut Sudah terlanjur banyak Sudah terlanjur Sudah terlanjur Banyak keluarganya yang hina saya yang hina Sudah terlalu banyak Saya lebih bagus berbuat baik dengan kalian Ya Indah merasa itu saja Adiknya ini lancar-lancar saja sedangkan dia ada kendala Mungkin dia curhat karena itu Adiknya lancar-lancar saja sedangkan dia ada kendala Mungkin indah galau juga sih mungkin Ya benar-benar nanti tahun depan Ya mungkin ada jalannya lah Cuma satu saya kenapa saya Sampai sekarang kekeh tidak mau itu orang Karena sudah terlalu banyak Sudah terlalu dia hilang Nursia selalu menyatakan ketidaksukaannya pada sosok Ari Yang dianggap membawa pengaruh buruk pada putrinya Ia pun juga mengungkap Jika restu yang hingga kini belum diberikan Bukan karena sang menantu yang tidak tepat bagi indah Dari segi penampilan apalagi kemapanan Selain membawa pengaruh buruk Nursia pun juga menuding Bahwa Ari telah menghina dirinya Berlaku tidak sopan Hingga dituding menggunakan hal-hal mistis Untuk mendapatkan cinta indah putrinya Menghina dan lain itu Menghina itu Kalau manusia sih mau jahat bagaimana Mau jelek bagaimana Jangan dibilang ganteng atau jelek Jangan dilihat dari miskin atau kaya Selalu kalian itu Jangan kaitkan dengan begitu Jangan Kalian itu Dengan keadaan kita sebagai manusia Sehingga kadang-kadang kita terlalu sibuk Untuk terlihat baik gitu Saya pikir sih Justru itu yang membuat orang Yang membuat orang Gagal melihat kita sebagai manusia Mungkin ya Label-label yang dilekatkan sama orang Public figure, public figure, public figure Menjadi manusia biasa aja gitu Kalau saya sedih, saya sedih Kalau saya marah, saya marah Ada hal-hal yang membuat saya marah Ada hal yang membuat saya marah Ada hal yang membuat saya sedih Ada hal yang membuat saya baik-baik saja bahagia gitu Jadi untuk saya sih Tidak perlu menjelaskan kepada orang-orang Saya sebaik apa atau saya seburuk apa gitu Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual Yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Tayang 3 kali sehari Yaitu pada siap, sore, dan jika malam Hanya di Youtube Channel Dan pastikan jangan lupa untuk Like, Subscribe, dan juga share Channel Intense Investigasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax